Shalom Bapak Ibu dan Sudah Sedara, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepoan Diakonia Mitra Kinaseh. Sedara saya yakin Tuhan memberkati dan menyertai kita dan kita tetap senantiasa berserah di dalam naungan kasih Tuhan. Mari kita hayati untuk tema kita saat ini, yaitu jangan bimbang dan ragu di tengah pergolakan hidup. Bapak Ibu dan Sudara yang terkasih di dalam Tuhan, suka atau tidak hidup tidak akan datar, kalau enak-enak terus, kalau tidak ditak terus, itu tidak realistis. Hidup yang sesungguhnya seperti diungkap dalam perenungan tentang berlayar di tengah samudera. Maka sering diungkap gereja bagi Bahtera. Gereja itu bukan gedung, itu orang, Bahtera itu ya hidup kita, sementara gelombang, lautan, angin, ombak yang besar, itu adalah realitas dari kenyataan hidup yang kita hadapi. Nah, Sudara, persoalannya bukan pada gelombang, persoalannya bukan pada angin yang besar, yang menimbulkan gelombang itu, persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi hal itu. Apakah kita akan hanyut, ataukah kita akan bisa menentukan arah di tengah pergunulan itu. Ini yang menjadi persoalan kita. Hari ini saya mengajak, supaya kita memiliki kekokohan, visi yang terarah, hidup yang yakin di dalam Tuhan, berjuang dan terarah, sehingga kita tidak seperti yang terombang-ambing. Tetapi yang dipandu oleh Tuhan, yang terarah pada tujuan, dan kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan yang paling berpengaruh, Sudara, adalah niat dan tekad kita. Bukan dari luar diri kita, tapi niat dan tekad kita. Sudara tahu setiap orang punya pergumulan, tidak ada yang tidak. Saya berkali-kali mengatakan, Sudara percaya pada Tuhan atau tidak, Sudara akan mengharapkan pergumulan. Orang yang di luar Tuhan punya pergumulan, orang di dalam Tuhan punya pergumulan. Bedanya adalah, orang di luar Tuhan, dia menghadapinya sendiri, sementara yang di dalam Tuhan ada keyakinan bahwa Tuhan menolong dan menyertai kita. Tetapi, sekali lagi, yang jadi problem adalah, apakah kita punya cukup keyakinan? Apakah kita punya iman bahwa Tuhan akan menolong kita? Jika tidak, maka ya memang tidak ada pengaruhnya. Sudara ku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk membaca bagian dari surat Yakubus. Yakubus pasal 1, ayat 2 sampai dengan 8. Yakubus pasal 1, ayat 2 sampai dengan 8. Yang demikian, sabda Tuhan. Sudara-sudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Tidaklah ia memintanya kepada Allah dan memberikan kepada semua orang yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tidaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Yakubus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Sudaraku, saya tidak mau urei semua ini. Tapi, ada satu poin yang saya mau ajak kita cermati yaitu ayat 6. Yang di situ dikatakan, Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang. Orang yang tidak yakin benar. Orang yang tidak terarah keyakinannya. Maka, dikatakan ayat 7. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Sudara kemarin dibahas, ya. Itu sebetulnya juga menjadi perenungan minggu ini. Yaitu tentang Petrus. Nah, ketika Yesus berjalan di atas air, Murid-murid ketakutan itu dikira hantu. Dan Petrus, jika engkau Tuhan, Beri bukti, aku ingin sepertimu berjalan menujumu dengan jalan di atas air. Dan Yesus katakan, kemarilah. Petrus jalan. Jalan. Jalan di... Ini. Atas air di danau itu. Sesedara, tentu murid lain juga pada akhirnya, Uh, Petrus bisa juga ya. Karena Tuhan. Tetapi, ketika angin itu menerpa, Wiss, wah, Lombangnya gede, wah. Petrus mulai bimbang. Jangan-jangan nanti gue tenggelam nih. Ah, betul, sedara. Begitu bimbang, Begitu ragu. Maka dia tenggelam. Dan dia berteriak. Dan berkata, Tuhan, tolong aku. Rumayan. Kenapa rumayan? Tenggelam masih ingat Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, Yang sudah jelas dia tenggelam, Tidak ingat Tuhan. Malah cari wong pinter. Malah cari kesana itu orang ampuh. Tidak ingat Tuhan. Petrus ingat Tuhan. Dan ditegurlah ia oleh Yesus. Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Sudara, Jangan bimbang. Enak ya di ucap. Indah didengarkan. Jangan bimbang. Tapi, Sudara, Ini tidak mudah. Saya mengalami banyak perkumulan. Dan kadang-kadang, Saya harus berjuang keras, Sering, Supaya tidak bimbang. Ketika, Saya ikut meronda, Di kampung kami. Kemudian, Ternyata, Ini, COVID-19 juga, Sementara di antara kami, Ada juga yang terimpeksi. Tapi, Kita tidak tahu. Kemudian, Semua harus, Tes. Tidak cukup dengan rapi tes, Tapi, Tes web. Ya. Ya. Sudara, Menakutkan memang. Wah. Kemudian, Kita tes. Saya yakin, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Alasannya, Selain Tuhan menolong, Memberkati, Setiap ada pertemuan itu, Saya pakai protokol kesehatan. Tidak hanya cuci tangan, Saya juga, Bawa hand sanitizer, Sanitizer itu ya, Cuci tangan itu ya. Tidak hanya itu, Saya juga, Pakai masker. Bahkan, Saya pakai topi, Kemudian pakai, Bajulungan panjang, Dan jaket. Nah. Tapi, Saya juga tidak berkerumun. Tidak hanya, Mengandalkan masker, Hand sanitizer, Tapi juga, Tidak berkerumun. Saya yakin, Pasti, Hasilnya, Tidak tertular. Sedara, Tapi, Tidak semudah itu. Ya kan, Tertularnya, Bisa dimana-mana. Ya pakai, Tapi ketika minum wedang, Teh, Atau kopi, Itu kan dibuka. Siapa tahu, Virusnya nyelonong saat itu. Sudara, Bimbang. Apalagi, Ketika orang-orang, Sekelilingi, Kok kayak, Kok ya kena, Ya usah. Kemudian, Menjaga diri, Menjaga jaraknya, Kak kebablasan. Wah, Bimbang. Bimbang loh, Sudara. Nah, Baru, Hari ini, Nah, Kemarin sore tepatnya, Itu hasilnya, Dari Jogja keluar, Dan memang, Negatif. Ya memang negatif. Satu, Tuhan memberkati, Dua upaya diri. Ya pasti negatif. Tapi, Untuk mengalahkan, Kebimbangan itu, Tidak mudah, Sudara. Tidak mudah. Nah, Oleh sebab itu, Saya mengajak, Mari kita belajar, Untuk tidak bimbang. Mari kita meyakini, Bahwa Tuhan itu menyertai kita. Mari kita pegang, Janjinya, Bahwa Tuhan itu melindungi kita. Tapi, Tentu saja, Kita tidak boleh, Mencobai Tuhan. Kita juga harus hidup yang disiplin, Dengan hati-hati, Dan seterusnya. Sudara, Saya mau mengajak kita, Untuk, Membaca, Bagian dari, Firman Tuhan, Yang memberikan, Janji, Yang penting, Untuk kita pegang, Untuk kita hayat, Yang penting, Yesaya 41, Yesaya 41, Ayat yang ke-10, Yesaya 41, Ayat 10, Saya baca buat kita. Demikian, Firman Tuhan, Janganlah, Takut, Sebab, Aku, Menyertai engkau, Janganlah, Bimbang, Sebab, Aku ini, Allahmu, Aku akan, Meneguhkan, Bahkan akan, Menolong engkau, Aku akan, Memegang engkau, Dengan tangan kananku, Yang, 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 Membawa, Kemenangan, Saya ulang, Baca, Yesaya 41, Ayat 10, Janganlah, Takut, Sebab, Aku menyertai engkau, Janganlah, Bimbang, Sebab, Aku ini, Allahmu, Aku akan, Meneguhkan, Bahkan akan, Menolong engkau, Aku akan, Memegang engkau, Dengan tangan kananku, Yang membawa, Kemenangan, Yesaya 41, Ayat 10, Jadi, Sudara, Mari kita, Bersama belajar, Saya, Dan sudara, Mulai sekarang, Jangan gampang ragu, Ya, Biarkan kita, Kita ada di dalam, Bahtera, Yang penuh gelombang, Tapi, Kita punya Tuhan Yesus, Biarpun, Kita punya pergumulan, Kesulitan, Dan persoalan yang berat, Tapi, Kita punya andalan, Yaitu Tuhan, Kita berusaha, Pasti, Orang lain juga begitu kan, Tapi, Sebagai orang beriman, Kita tidak cukup berusaha, Saja, Tapi, Kita juga harus berserah, Berdoa, Tuhan, Memberkati, Tetaplah, Percaya, Amin, Mari kita, Satu hati, Di dalam doa, Semoga, Tuhan, Memberkati kami, Tidak bimbang, Yakin, Dan percaya, Di tengah pergumulan hidup kami, Pergumulan-pergumulan yang berat, Pergumulan tentang sakit penyakit, Pergumulan tentang ekonomi, Pergumulan tentang keluarga, Pergumulan tentang relasi, Pergumulan tentang pekerjaan, Dan macam-macam, Tuhan, Tolonglah kami, Kami akan berupaya, Berusaha, Tapi kami membutuhkan jaminan, Yaitu berkat penyertaan Tuhan, Tolonglah kami, Untuk tidak kehilangan harapan, Untuk tidak bimbang, Tapi yakin, Kami berserah kepada, Ya Allah, Sumber kekuatan kami, Demi Kristus, Pengantara kami, Haleluya, Amin, Terima kasih telah menonton!